Ada dua alasan yang membuat orang banyak gagal dalam memulai bisnis ataupun itu bisnis online Tonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk di like atau di komen nanti Jika ada pertanyaan atau ingin kita diskusikan atau bahkan Anda mungkin mengalami hal ini Nah yang pertama, seringkali ketika orang memulai bingung dia mau memulai bisnis apa Ya jadi, karena di awal sudah berpikir bahwa nanti kalau bikin ini, ada yang beli gak ya Kalau dibuat ini, ada yang bisnisnya jalan gak ya Untungnya ada gak ya Laku gak ya Nah banyak hal yang dibikirkan Sehingga seringkali bingung mau menentukan bisnis yang mana atau produk yang mana yang kira-kira laku dijual atau bisnis apa kira-kira dengan modal yang minim tapi hasil yang maksimal Itulah yang pertama Nah setelah mereka belajar dan ikut Akhirnya mereka belajar tahap pentingnya melakukan riset Supaya kita tahu bahwa produk ini punya potensi atau punya peluang untuk dijual atau punya potensi bahwa bisnis ini bisa berkembang di masa yang akan datang Itu bisa kita lihat dari permintaan dari tahun ke tahun berdasarkan grafik misalnya bisa kita lihat pencarian di salah satu tools misalnya Google Trends ya Jadi bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun atau bisa juga menggunakan tools lain seperti Google Google Planner ataupun itu bersagat misalnya melihat bagaimana perkembangannya atau tingkat kebutuhan atau pencarian data akan perlu tersebut setiap bulan Nanti biasanya bisa kita lihat rata-ratanya itu secara online Nah itu pentingnya melakukan pelajar riset Lalu apa yang terjadi sehingga banyak orang yang gagal Kalau pertama tadi bingung mau yang mana karena nggak tahu punya resiko besar tidak laku Keganggalan yang kedua justru setelah tahu riset malah makin bingung karena semua jadi tahu potensi produk A, B, C kira-kira mau pilihan mana ya Kok semua peluangnya besar sekali Nah itulah yang terjadi ya Awalnya bingung mau jual produk yang mana karena nggak tahu potensi pasarnya Yang kedua malah bingung karena ternyata potensi pasarnya sangat besar Sehingga bingung mau yang mana duluan nih Nah itulah yang menjadi kendala Nah kedua hal tersebut bisa Anda pencahkan kalau Anda bisa yakin bisa membaca data dengan baik Jadi membaca data itu sangat penting dalam dunia digital marketing bisnis online di era digital saat ini ya Jadi kita bisa menambah keputusan dengan tepat ketika kita bisa memahami kita bisa membaca data itulah pentingnya riset Gimana pendapatmu guys? Ya silahkan di kolom komentar ya kita bisa diskusi Buong benar Gomez ya silahkan di kolom komentar ya Anda hingga saat itu